Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan aku tutup Arinda Herawati Hai Hai gimana kemudian kalian sehat Oke jadi di video kali aku bawa bikin tutorial hijab segi empat lebaran versi menutup bagian dada tapi ini tuh menutup dada tapi bukan yang versi Sharpie kayak yang gede terus bagian belakang ketutup bagian depan ketutup gitu enggak intinya tuh menutup bagian dada yang sedikit ada layar di bagian depannya gitu loh jadi enggak yang kelihatan terlalu menonjol gitu nah ini juga first time aku bikin konten sambil berdiri kenapa enggak aku duduk karena biar temen-temen tuh ngelihat secara full gitu loh kalau biasanya kan kalau misal dulu gitu ya cuma kelihatan segini doang kan takutnya tuh kurang maksimal gitu loh nah ini aku coba buat berdiri semoga enggak gempor gitu ya Oh ya disclaimer video kali ini tuh aku enggak pakai ciput jadi bener-bener kayak rambut langsung pakai jilbab gitu karena emang aku tuh tim yang pakai ciput kalau pakai pasmina doang nah ini aku pakai segi empat jadinya aku lepas ciput terus nanti biar sih lehernya tunggu kelihatan aku bakal akalin langsung pakai pentul ah bumi lengkap ngobrol terus Oke jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke tutorial pertama tutorial yang kayak gini Oke tutorial pertama ini aku udah pentulin di sini kalau bikin satu sisi pendek satu sisinya lagi panjang biasa aja mana yang mau dipendekin mana yang mau dipanjangin terus kalau udah yang bagian belakang dibawa ke atas terus untuk sisi yang panjangnya ini ya teman-teman bawa dan bawa ke atas kayak gitu loh nah gini terus dipentulin Nah karena aku tuh nggak pakai ciput jadi aku tuh mentulinnya dicepol tapi misal teman-teman pakai ciput bisa dipentulin di ciput gitu ya udah yang tadi di keatasin diturunin nah sebenernya kalau kayak gini aja juga udah bagus tapi karena kali ini aku bikinnya yang versi maksudnya deh jadi bagian yang ini sisanya diambil dan tarik kan kiri jadi di bagian sini tuh kayak segitiga itu ini dipentulin dulu sini sisinya juga sama dipentulin di sini dan kali ini hijabnya dibikin sama panjang anginnya sama panjang gini ya terus kalau sini aku bakal coba buat bikin look yang beda dari biasanya jadi yang pertama kan jilbab teman-teman kan ada dua layer ya kayak gini kan nah temen-temen tangannya tuh masuk ke layer yang atas gini terus habis itu yang bagian belakang ini jika ada depan yang kayak gini tuing kayak gini ya nah ini kan bakal kedapet kayak gini kan dua sisi gini dua sisi ini aku bakal pentulin di depan gini kalau udah yang bagian belakang dikatasin dulu terus satu sisinya yang kiri ini aku ambil sebelah sebelah kiri dibawa ke belakang kayak gini terus bawa lagi ke depan nah terus satu sisinya lagi ini yang sebelah kanan dibawa dan dipentulin bareng gitu loh semuanya ini terus turunin dan dirapihin tada selesai ini dia untuk look akhirnya dari style yang kedua ini bagian depannya kayak gini cukup banget tuh sininya terus bagian sampingnya kayak gini bagian belakangnya lanjut untuk tutorial yang ketiga ini masih sama kayak tadi itu masih sama semuanya karena ini juga masih sama panjang terus habis itu bagian belakang tinggal dikatasin dulu nah kalau udah kayak gini terus satu sisinya tuh kayak pada saling disilangkan gitu loh nah misalkan sama aja tuh disilangin terus habis itu dibawa ke belakang gini ya di slup gitu loh kayak ditemuin terus di pernitiin nah yang tadi ini dibawa ke belakang ini sisanya dibawa ke depan terus diturunkan terus diturunin berapis ini aja deh ini dia untuk log bagian depannya seperti ini ke sampingnya dan ini untuk log bagian belakangnya tutorial yang keempat ini kan ujung sama ujung gitu ya jadi jangan yang terlalu dekat gitu loh tapi dikasih jarak gitu lumayan lanjut ke tutorial yang keempat tadi udah aku kasih tahu kan gimana gimana-gimananya tadi pas sarang lift bagian sini ujungnya ini tuh dikasih jarak yang lumayan gitu minimal sejengkel lah ya terus habis itu kalau udah tinggal dipentulin tuh kan kirinya sangat panjang terus diambil satu sisi dijembrengin abis itu dipentulin kanan sama kirinya terus kalau udah yang tadi dibawa ke depan lagi bagian belakang dibawa ke atas dulu kayak gini nah terus satu sisanya lagi ini dijembreng terus dikiniin nah dibingin segitiga kayak gini terus di iket sebenernya ini masih di iket nah sebenernya ini tuh di iket tuh masih bisa tapi kalau misal kayak yang nggak bisa tinggal dikasih peniti itu bisa nih aku iket satu kali tuh udah jadi bisa tinggal diturunin deh dan ini dia hasilnya setelah dirapihin ini lumayan rapi kok tuh ini log bagian depannya kayak gini dia ngebentuk segitiga cakep juga ini untuk log bagian sampingnya dan ini untuk log bagian belakangnya oke sekarang kita masuk ke tutorial yang kelima bener kan kelima nah jadi pertama tadi kan udah di masih sama kayak tuh loh cara ngelipatnya tuh yang dibikin jarak itu berjarak dibikin lebih gede lagi jaraknya terus habis itu dipentulin nah lalu satu sisanya dibikin pendak banget kayak gini terus sisanya lagi lagi dia panjang habis itu yang bagian pendaknya dimasukin aja ke dalam baju udah aman terus tinggal ambil sisi yang panjangnya ini dibawa kedepan kayak gini semuanya dan diputerin ke belakang habis itu ini tinggal dipentulin aja oke sekarang kita lanjut ke tutorial yang ke-6 ini tutorial terakhir dari aku misalnya kalian masih kurang cukup itu 6 tutorial enggak ada yang sedap di kalian bisa komen aja Insya Allah aku bakal bikin bikin lagi kedepannya karena aku udah capek jadi enak lagi dulu kali ya besok-besok bisa dibikin lagi nah jadi aku udah pantul di sini terus habis itu kan kiri yang sama panjang kayak gini terus ini adalah tutorial paling basic yang biasa dibikin satu sisi dibawa ke belakang kayak gini nah kalau udah kayak gini satu sisanya lagi tinggal dibawa ke samping kayak gini oke jadi ini dia untuk look akhirnya dari tutorial yang ke-6 tutorial terakhir dari aku seperti ini untuk bagian depannya kayak gini bagus juga bagian sampingnya belakang nanti tuh kan gampang dan simple banget dan ini tuh aku pakai hijab segi 4 yang saya standar 110x110 jadi bukan yang yang saiz gede itu buka ini pakai saya standar tapi masih bisa dibikin menutup bagian dada gitu Oke jadi sekian video kali ini terima kasih buat temen-temen yang udah nonton sampai akhir please comment di bawah kalian suka tutorial aku yang keberapa dan pengen bakal pakai tutorial yang keberapa buat besok lebaran terima kasih dan jangan lupa buat di like di comment di subscribe dan bye-bye wassalamualaikum warahmatullah wajib Hai eh 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 Terima kasih.